oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel masjikal ya di video kali ini saya akan memberikan tips ya cara membuat itu ya umpan garata malele ya dari ini media telur sakarmut ya alias ts jadi seperti apa prosesnya ikut video dan perjalanan saya nah kawan untuk medianya kita pakai telur sakarmut ya alias doke iwak sakarmut alias iwak ikan termesih kaca ya pembersih kaca ya ini kita sudah beli tadi ya ini telur sakarmutnya ya kita buka dulu ini agak susah ya gak ada tripet kita pegangin saja yang pentingkan hasilnya ya nanti dan nanti akan saya print tips ya cara biar mendapatkan ikan di galatama lele ya ini ini telur sakarmutnya ya pertama-tama kita pisahkan dari air ya seperti ini ya biar airnya biar airnya hilang ya ini biar hilang airnya kita putus seperti ini ya oke kita putus semuanya pisahkan airnya ya oke 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 sudah setelah itu kita siapkan ini ya ini bukan essence ya kita pakai ini kuku bima energy ya kalau gak ada kuku bima kita bisa ganti hemaviton ya yang warna kuning hemaviton ya kita buka dulu sebentar oke setelah itu kita masukkan seperti ini ya kita taburkan seperti ini ya yang rata kita tabur sedikit sedikit saja ya yang penting rata ya setelah berubah warna menjadi merah seperti ini ya nah ini ini warna sudah gak kuning lagi ya menjadi agak merah ya karena ini kuku bima jadi roso roso gitu setelah seperti ini ya satu ya kita pakai dua ya nanti kita pakai dua kuku bima kita balik dulu seperti ini agar baliknya juga tercampur ini biasanya saya pakai untuk galatama lele ya ingat galatama lele ya bukan tomro ya kalau tomro nanti gak dapat ikan nah nah setelah itu setelah itu kita buka lagi nah kita tuang lagi ya seperti ini ya kita tuang terus tuang terus seperti ini oke seperti ini ya setelah jadi kita taruh taruh di wadah ya kita taruh di wadah di wadah oke seperti ini kita taruh seperti ini ya setelah sudah jadi seperti ini kita diamkan dulu ya sekitar 10 menit ya 10-20 menit ya itu sudah bagus oke ini umpan sudah jadi ya kalau teman-teman punya esen lele itu malah lebih bagus ya tapi ini saya pakai polosan aja ya kita mengandalkan ini aja ya taburan buku bima aja oke kita diamkan dulu 10 menit atau 20 menit ya 10-20 menitan lah oke lanjut oke teman-teman satu lagi tips dari saya kalau kita mau mancing ikan galatama lele ya itu kita harus menyiapkan setidaknya dua umpan ya yang pertama itu walaupun ini walaupun kita ini pakai media telur sakarmut ya itu saya menyarankan jangan dipakai semuanya ya sisakan untuk bom-boman ya supaya ikan cepat ngumpul ya karena ini ini enggak itu ya kalau enggak pakai pemboman nanti kalah sama tetangga kanan kiri ya itu wah nanti bisa repot dan umpan ini ini hanya khusus galatama cedilan ya yang lele lele dirilis ya bukan ikan dibawa pulang atau gimana ya ini ikan yang dirilis sistemnya rilis ya jadi kalau ikan fresh langsung mungkin malah enggak mau makan ya ini kalau ikan rilis insya Allah hope ya dan tips yang kedua ini sisakan dua bagian ya pertama untuk umpan asli dan yang kedua untuk bom-boman ya kita mainnya jangan terlalu mencar-mencar gitu ya kita mainnya satu titik saja ya misalnya jarak 3 meter ya udah disitu saja kita ada mancingnya kita bom disitu di arah situ saja 3 meter itu udah dipancingin aja kalau dapat ikan setelah ikannya naik jangan lupa kasih bom lagi kasih bom lagi itu itu tips dari saya semoga bermanfaat ya ya udah nanti kita akan coba mancing ya ya itu itulah teman sekedar tips dari saya untuk umpan galatama lele ya media telur sakarmut ya jika ada salah-salah kata mohon maaf ya ya udah bila suka video ini silahkan like komen dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh